Oke, sekarang ini kita akan mencoba melakukan debriking terhadap Samsung Galaxy Tab 3 dengan model SMC211. Kita coba melakukan booting terlebih dahulu untuk melihat kondisinya. Tab 3 Oke, terjadi enkripsi gagal. Nah, analisisnya ini terjadi error terhadap partisi yang ada dalam memori internalnya. Tab 3 Ini, tab ini milik teman dari sepupu saya, jadi belum sempat saya apa-apakan baru datang kemarin. Tadi barusan saya download firmware dari internet, dan akan kita coba debriking terhadap device ini. Ya, sebelumnya sudah saya coba reset nangkep, tidak ada yang tidak bisa dilakukan ya, karena artisinya sepertinya memang error. Oke, kita matikan dulu. Coba kita matikan. Oke, sebelumnya sudah saya siapkan beberapa modul firmware. ini fasquenail saya kembali, tapi saya akan mencari tule nangkep untuk 3 dovn worm wire 내가 saya dapat versi D2211.x.x.bhn.h1 ini dari XSE ya, untuk South East Asia ke Indonesia sebelumnya saya coba sebenarnya sudah saya coba flash tapi terjadi error terus menerus sekarang saya akan coba membongkar file ini saya akan pisahkan antara boot sama recovery jadi file tar tersendiri kemudian sistem tersendiri sisanya jadi file tersendiri akan coba saya flash satu persatu mungkin hipotesisnya ini bisa mendebrick tab 3 yang kita coba ini sebelumnya sudah saya ceritakan kalau ketika flashing file ini file system.imj dia file sekitar posisi 80% maka mungkin bisa dilakukan dengan cara pengatasnya mungkin bisa dengan meng-flash ini terlebih dahulu boot yang berisi dengan berisi carnal kemudian sama recovery kita akan kita coba sama-sama masukkan ke download mode dengan tombol home volume down sama power nah coba kita up continue masukkan ke USB speed drive oke kemudian coba jalankan all-in versi 309 mesin coba kita repetition dengan velvet yang kita punya oke kita coba kita flash dengan sebelumnya kalau kita langsung cari satu ya pakai yang ini pakai yang gede ini sudah macem-macem kita coba flash kartonnya dulu oke start oke come on bro tidak ada respan ya dari tidak tunggu saja sepertinya kita harus kita ulang coba saya ulangi lagi kita coba lagi hal ini tanpa partition tanpa partition table dulu kita coba langsung kernel start stop connection oh man seperti ini masih belum terhasil kita coba lagi yang ada di wah kenapa ini oke kita coba beat set up connection oh file juga apa itu apa itu apa itu apa itu apa itu apa itu apa ya dia belum berhasil oke sekarang coba kita partisi saja tanpa lakukan flashing kemarin saya saya coba kita coba lagi start oke 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 untuk partition table sebenarnya sudah oke kita coba oke tadi sudah berhasil repartition coba langsung kita flash kernel nya sepertinya berhasil sepertinya kita coba dulu jangan di tick oke start oke 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 ah come on not responding here okay belum ada tanda-tanda cepat tidak tunggu hu 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 tak ada petik ni hmm halo sepertinya belum keren coba kita flash oke here we go coba lakukan flashing terhadap yang lain dulu sebentar saya ingin tak matikan dulu close close your eyes oke 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 masuk dapet langsung kita flash recovery nya oke start oke tanpa progres tanpa progres so weird sepertinya emang hipotesis tadi salah oke kalau kawan-kawan mau coba kita flash secara full ya langsung ke sistem start aku cut dulu ke fail i don't care if i failed just do what i need to do come on bro nah oke nah oke dan start in download mode ini i i e ha 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 kita sudah masuk download mode masuk 1.5 GB oke langsung start dia ada progress kalau flash system tapi coba lihat aja nanti dia jalan kok itu ada progress kan dia gerak cara paling asik untuk black progress nya ya taruh aja disini oke 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 dia jalan bro coba dia bisa lihat ini gak oh dia jalan oke tunggu aja ya masih belum bro lama juga ya dukung saja come on you can do it namanya juga monitor tua ya hahaha oh nah kan dia fail ketika flashing boot.img dia berisi kernel nah seperti itu stop ya di sini mungkin ada yang error terhadap partisi nya atau secara fisik internal nomor nya kalau si tap 3 ini error maka sepertinya memang samsung service center yang harus kita datangi oke bukan punya saya hanya memanfaatkan untuk percobaan ya hahaha gimana lah barang percobaan oke jadi emang gak bisa di flash ya kalau kita booting ini dia bisa masuk ke ke sistem tapi mode terencrypt sih kayak biasanya sebentar oke halo coba akses adb nya adb lock oh locket oh sudah masuk ke sistem nah dia tidak terdeteksi lagi kan ini sudah masuk ke sini penkripsi gagal bro nah ini kelihatan seperti setiakala hahaha jadi emang percobaan ini masih belum berhasil ya mungkin kawan-kawan ada yang berhasil mengatasi hal seperti ini silahkan masukkan masukkan ke kolom komentar supaya saya bisa mencobanya lagi oke hahaha namanya juga percobaan bro gak bisa gagal bisa sukses oke itu aja dari aku mungkin kita coba lagi lain kali untuk device yang lain untuk daybreaking yang lain jadi kesimpulan untuk hari ini ini sepertinya non flashnya yang bermasalah jadi tidak bisa dilakukan flashing terhadap partisi bootnya jadi untuk sistem tadi sebenarnya sudah berhasil ya oke selamat menikmati